Intro Di peringatan Hari Pangan Sedunia di desa Jejangkit ada 4.000 lahan rawa lebak yang berhasil dibuka yang diharapkan menjadi solusi atas kekurangan pangan saat ini Kegiatan Hari Pangan Sedunia HPS ke-38 tahun 2018 langsung dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nermi Nasution yang mewakili Presiden Jokowi beserta Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman serta Ketua DPR RI Bambang Susatio Pelaksanaan yang berlangsung di desa Jejangkit Kabupaten Baritokwala ini sebelumnya telah membuka 4.000 hektare lahan rawa yang sebelumnya tidak tergarap sekarang menjadi lahan produktif Apalagi dengan berhasilnya terbuka lahan di kawasan Jejangkit pemerintah pusat berjanji akan terus berlanjut pantaran lahan rawa kini diharapkan menjadi obat paceklik untuk kesedihan pangan Indonesia ini kan pentingnya ini dia itu berproduksi bukan hanya sekedar menambah produksi secara nasional kalau nanti sudah makin luas tapi dia bisa diproduksi pada saat di Jawa, di Sumatera itu panennya gak banyak pada musim kemarau kalau musim kemarau apalagi bukan tempat dikering hektare satu kelompok, entah lebih, entah kurang sedikit, itu bisa didorong dibuat masyarakat kita bekerja bersama-sama. Yang terpenting adalah bahwa ada inovasi baru untuk pangan kita, ada lahan baru untuk pangan kita, di mana nantinya ini merupakan solusi permanen bagi pangan Indonesia, bila mana musim kering Pulau Jawa, daerah rawa di luar Jawa ini bisa panen atau menghasilkan padi. Sehingga ini adalah solusi permanen, ini solusi jangka panjang untuk pangan Indonesia. Terima kasih.